Assalamualaikum Hai semuanya Hari ini saya akan membuat cilok goang Ini rasanya enak banget Seger, pedas, cocok banget Dimakan saat musim hujan kayak sekarang ini Kalau kalian ingin tahu bagaimana Cara saya membuatnya Ikutin terus videonya sampai selesai Nah pertama-tama Kita akan siapkan dulu bahannya Disini saya sudah siapkan ada 125 gram tepung kanji 125 gram tepung terigu Dan disini ada sekitar 180 ml air Kemudian untuk bumbu goangnya Disini ada cabai rawit merah Cabai rawit hijau Ada daun jeruk, kencur Dan 3 siung bawang putih Dan untuk seasoningnya Kita pakai kaldu bubuk, garam Dan gula pasir Nah pertama kita akan rebus dulu Airnya Kita akan buat dulu ciloknya ya Kita campurkan semua bahan Tepung terigu, tepung kanji Kemudian kita beri Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Kita aduk sampai semua tercampur rata Kemudian kita masukkan air panasnya Sedikit demi sedikit ya Nah ini kita akan uleni pakai tangan Nah sampai seperti ini Sampai bisa dibulat-bulat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini hasilnya Setelah kita bulat-bulat semua Jadi sembari tadi kita bulat-bulat adonan Kita juga didihkan air Nah ini airnya sudah mendidih Lalu kita masukkan ciloknya Nanti kalau sudah mengapung Tandanya ciloknya sudah matang ya Sembari kita menunggu ciloknya matang Kita akan buat dulu bumbu goangnya Kita blender aja Masukkan bau cabai Bawang putih Dan kencur Kecuali daun jeruknya ya Daun jeruknya terakhir Nah seperti ini Ini enggak dikasih minyak Jadi di Blender kasar ya Nah ini kita tumis dulu Kalau sudah minyaknya panas Kita masukkan bumbunya Masukkan daun jeruk Lalu kita tumis sampai matang Nah ini bumbunya sudah matang Lalu kita masukkan air Kita sesening Kasih kaldu bubuk Kemudian garam Dan gula pasir ya Nah kalau sudah mendidih seperti ini Kita masukkan ciloknya Lalu kita aduk Tidak usah terlalu lama Dimasaknya karena ciloknya juga sudah matang Kalau terlalu lama masaknya Nanti kuahnya akan menyusut ya Ini kita akan buat Masih ada kuahnya gitu Nah ini sudah selesai Kita matikan kompornya Kita plating Ini dia cilok guangnya Mudah bukan membuatnya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Jangan lupa komen Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton